Kabar bahagia datang dari pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kamis tanggal 19 Agustus 2021 resmi menjadi sepasang suami-istri. Setelah sempat ditunda karena pemberlakuan PPKM, pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya terlaksana. Prosesi pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga ditayangkan secara langsung di stasiun TV Indonesia. Terlihat Rizky Bilar duduk di depan ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana seperti dilansir dari tribun sumsel.com dengan judul Rizky Bilar beri mahar Lesti Kejora 1 rupiah miliar, ternyata ini sumber keuangannya. Saksi akad nikah Rizky Bilar dan Lesti Kejora, yakni presenter Putul Arwana juga sudah bersiap. Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak diselimuti kebahagiaan menjalani prosesi akad nikah. Artis berusia 26 tahun itu mulai menjabat tangan ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana dengan lantang mengucap bacaan ujab kabul. Rizky Bilar membalas bacaan ujab kabul dari Endang Mulyana dengan tegas. Rizky Bilar tersenyum bahagia seelah mengucapkan ijab kabul. Akhirnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora resmi menjadi pasangan suami-istri. Tak disangka, mas kawin Rizky Bilar untuk Lesti Kejora sebesar 1 miliar rupiah lebih. Sukses menjadi pemain sinetron dan presenter membuat Rizky Bilar mencoba usaha lainnya. Rizky Bilar membuka restoran Raja Sei bersama teman-temannya. Pimpinan Rizky Bilar memang ingin menjadi artis sekaligus pengusaha. Dia bersyukur lantaran bisa mewujudkan cita-citanya menjadi artis terkenal pada pertengahan tahun 2020, meski sudah berkarir sejak tahun 2015. Meski membuka usaha kuliner saat pandemi virus corona atau COVID-19, pria berusia 25 tahun itu tetap optimis usahanya akan laris karena dagangannya disukai masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!